Wow Chow nya ini ya Chow nya Oh Gwen Oh Gwen dah lah Mani gak pake Chow Persona Pak Lasfiknya Pak Lasfiknya Batrik gitu Chow Batrik Paling ngeris Paramis ada gak Paramis Ya kayaknya dia udah keliatan sih Band nya Kaja Lunox Karena Lunox ini Menang lawan Harith Tapi mending bantu early game nya Terus Batrik Batrik kalo sama Kaja Itu OP banget Karena dari early game Dia udah bisa Jalan-jalan Ya Lasfiknya Batrik lah Paling Edit ada gak edit Edit ada Mau edit Blu pack sana Edit apa Edit pack sana Blu pack sana Atau gak edit Edit Zaskris Dia mau nutup ini ya Dia mau nutup Zaskri Menutup siapa tapi Gak ada hero-hero yang kayak Harith Brody gitu loh Siapa Zask Ngeloncet ke belakang aja Ngeloncet ke belakang aja ya Ganggu belakang Oh Batrik belakangnya kali Tiba-tiba pick Melisa nih Marco Tunggu biar high busanya Targetnya ke Zask nya aja Biar Rite nya free Ya biar Rite 3 nya ke Zask Nathan Bang Kagak ada ya Batrik-Batrik kan katanya Nathan aja Bang Herman Flap TZ mati 3 Gua B mati berapa Flap TZ mati 3 Flap TZ gatot ya Apa cowo dia Gatot sih harusnya 3 gua 3 Bang Herman Iya sih Flap TZ tuh kalo pake gatot Paling 3 sih matinya Gua 4 deh Eh bentar Bentar Riz Bentar Ini Rora ya Rora 2 Riz 2 Mati 2 Mati 2 Kayaknya HP Brand lagi dapet momen sih Kayaknya HP Brand lagi dapet momen sih guys 2 Mati 2 gua Tadi aja dia 0 loh matinya sampe high ground Brody kenapa gak laku Karena Brody tuh situasional banget sih Yogi Berapa guys Flap TZ mati berapa Ikut tembak-tembak aja Nanti bintang Yogi mau member ya Nanti kalo yang bener kalian dapet goceng ya 5 ribu rupiah buat beli ST solo 2 3 1 3 Score Score 1-0 Kenapa ST solo lu di Di ini lu di endorse Kan sekarang banyak pinggir jalan Oh ya bener sih Lagi rame Banyak gak di Bogor Banyak kan Banyak Tapi jangan beli yang 2 ribu 3 ribu Itu gulanya kayaknya terlalu Ini deh Di Bogor sih Wadering sih Riz Oh Wadering ada Kata lu udah bakal ada di Bogor Ada Gue gak pernah explore Oh ada Juga orang mager Riz Di ini lu komplain Ada kok Wadering di Bogor Khabi Kalo bilang Kalo lagi live stream MPL Kalo kayak ini Dia gak ada Wadering Bogor Iya Ternyata apa gara-gara gopro Terselah ada Gak gitu Rame banget Riz Sampai ke pelosok aja Banyak-banyak ya Tukang S gitu guys Karena emang franchise Udah ada yang buat franchise Gitu an cok Tril Seperti biasa ya Kalo misalkan Hayabusa Pokoknya tril atasnya Katanya seminggu Damagenya lumayan Lumayan gak sih Seminggu untung 2 juta Seminggu untung 2 juta Riz Iya minimal 1,5 1 juta Untung tuh bersih kan Maksudnya kan Untung bersih Udah bener-bener bersih Di luar operasi Gitu-gitu Siapa yang cinta-cintanya Franchise 6 Riz Konpirasi 6 6 6 Ya high lethal High lethal dia High lethal sama warcry Bedanya udah basah Beda di main poknya aja Freaker Nah ini dia Mati 1 Mati 1 kali Riz amplitude Saksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksaksasak walugar Apatih lagi guys Si demon k여k 置 Boleh Early Gamenya udah kayak begini bang Jadi dong Serius-serius guys Kolam tuh di Early Gam terlalu kuat guys Ya ya Kolam terlalu kuat di Early Gam Persenan mainnya Bayangin tuh kolam Kolam satu loh guys Gimana kalau cowengnya kolam Gak bisa montek tapi ya bete Jangan guys Kalo kalian main ini ya Kalo kalian main cow Jangan pilih kolam guys Karena kalian gak bisa montek Cow bosen nanti mainnya Kalo 4-0 gak mungkin guys Ah lu ngomong gak mungkin Kalo 4-0 lucu siris Gak mungkin Siris B Ya masih ada perlawanan sih Aurora sih pasti minimal ada persatu Gimana harus ketiduran gue gila Saking suaranya udah oke Bang Herman Iya cuy Tadi siapa yang bilang gue beli mikfomo Gila cuy lu gak nghargain orang yang beliin gue Wah Wah gila Gatot magic chest risk Gatotnya cuy Plap TG Gue tadi bilang mati 1 Bang Herman Plapnya Boong Gue bilang mati 3 Udah mah dapet turtle Dapet 2 kill Untung banget Untung banget guys Gue klot kolam Jangan ya Jangan Gila Udah mah dapet turtle Dapet kill Musuhnya matgilda Alpha B Kombo nya enak sih Tapi si turis tadi Untung lagi Tuker gak sih Set Wish Kill 2 tarik Kliker Sodok Nah Oh Gwen Aduh dia yang Boleh Oh Gwen Demon card yang TB lagi Iya demon card yang TB jadinya Wah Trade nya guys Lagi lagi Trade nya coy Trade nya Enak banget Kanan Gak mati 3 tuh demon card anjing Demon card guys Dia top 3 bro Apa lu padahal gak hujat gue Dia top 3 anjing Irat lu idola lu Tiba-tiba Tiba-tiba di pake iret Takutnya nih guys Acu Pemuja iret Tiba-tiba Oh iya Karena di monkite itu Dulu junglernya RSG Gitu kan Ries Maksudnya AP Brand tuh mirip Evos gak sih Cuma tinggal MSC Beta menang Paling coach Evos aja yang diganti Biar Kenapa ya coach Evos yang diganti Bukan Evos fam Tapi Evos yang dibahas Gimana nih Ingat guys Gue percaya Setiap orang Punya rezekinya Masing-masing guys Jadi kalo emang AP Brand Belum dapetin MSC Ya itu mungkin Belum rezeki Ya guys Beta Ke Apa Ke final Alhamdulillah guys Ya Beter Mantep dah Mantep Udah OTW kejayaan Dari omongan-omongan Kuet semalam ya Yang buka Kuet Yang buka bukan aku Kuet Yang buka Paris Tapi kayaknya OTW series OTW ini ya Mirko full senyum ya Mirko full senyum Kagak ngaruh sih guys Mau juara MDL juga Tadi coba Leomorteng pake kolam Belum main asik Ya boleh lah Kalo asik Letri Uh demon kite Perang dulu Perang dulu Perang dulu Perang dulu Shido kill Gak ada shido Flapnya mati satu Nah Fight panjangnya menang Kejar Kejar 4-0 Mati 4 coy Tapi inget Risa ada Super Marto Gila suaranya Mantap Mantap ya Perot Si final lower Kayak M5 gini Agia sendiri mulu Ya gue kan di discord Agia kan udah ada discord guys Ya biarin gak sih Udah gede Punya pilihan masing-masing Kenapa di judge Dari dulu Lu kalo sama Sade Gue lewat gara-gara lu Repose Riz Gue repose kan itu Iya Dapet gue Dulu gue lagi ini Gak ada yang ngajak Terus lu Isap nih Sama guys Gue sama Mas Ade Udah sama Dulu Pernah main Game Darder Lalu sekarang kita Bermain game terbaik All time Tazi siapa ya Theo Yoi loh Yoi lah Mau belajar game terbaik guys Tazi itu adalah Pacara Theo Yang ngomong Leo Morteng Boleh sih Tapi XP Jadi nanti nih guys Kalo misalnya Tazi juara MDL Apa tuh Riz Tazi yang bakal ngekot alpha Waduh Flap Udah cukup Flap Balik Flap 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 Nah Mati dua Nah udah abis ini gak mati lagi Riz Abis ini gak mati lagi Riz Gue tadi jawab mati empat ya Beli mic apa sih race bot Shure yang Apa Riz 7X Itu Itu mahal Dan emang kualitinya bagus banget guys Buat stream Kayaknya Samde juga gue Kayaknya bakal ke Shure deh guys Tadi siapa yang jawab mati ya Lu tiga lu tiga Iya lu tiga gue dua Tomak lagi guys Emang matil sih Matil coy Wajar ya Kalo misalkan Lawan BTR tuh guys Coba deh kalian liat guys Kalo lawan BTR tuh Matildanya di ban guys Tau gak kenapa guys Karena ya emang mereka Kuat banget gitu loh Buat ngebalikin momen Coba kasih tau gue Replay nya guys Replay apa Riz Itu replay Kalo gue ngomong mati tiga Orang gue bilang mati lima Tiga Kayaknya gue milih dua Gue pasti milihnya gak beda jauh sama lu Wih suaranya Be Mantep banget Itu fans Aurora Fans Aurora tuh dulu Fans Blacklist Maksudnya rame Oh ya rame Tapi ini sama-sama rame sih Brand juga rame kan Iya brand juga rame fansnya Yang rame tuh Liquid brand sama ini ya Ramarora Onyx baru-baru sekarang guys Eh kira-kira kalo misalkan Nge-fans sama Fanatic Onyx PH Dibilang FOMO gak Riz Dibilang fan Oh enggak kan Baloi udah kuat Dari jaman Baloi Jaman Baloi emang gak kuat sih guys Bener sih Onyx PH tuh Cuali kalo TNC tiba-tiba kuat Baru banyak fansnya Enggak juga sih Wih Jangan gitu Gue nge-fans dari jaman kapan Gini-gini Jadi semangat ada obrolan gini ya Be Sama KOF Sama AG Sama KB Sama bintanya KB Lagi ngomongin tim-tim kan Kenapa sih gak beli pemain gitu loh Atau enggak Oh MPLP akhir-kira siapa yang jual slot Terus kata AG TNC bakal jual slot gak Terus kata Koet Ah langsung ditepas co Omongan AG Iya Kamu mungkin itu TNC duitnya terlalu banyak Bener gak guys Kara-kara gue guys TNC tuh ya Nol win aja kaya guys TNC nol win tuh kaya Itu CEO loh yang ngomong CEO yang ngomong guys Koet yang ngomong ya Gak bakal dijual slot TNC guys Ownernya kaya bro Gimana Nol win aja kaya guys Emang banyak divisi ya Dulu banyak sih Sebenernya panjang sih Kenapa cerita gue ngefans bisa sama TNC Itu ada kaitannya sama gue Nge-cash juga sih sebenernya Oh bukan Bukan karena tim MNC Bukan 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 Gue semenjak tau TNC Gue semenjak tau TNC Masuk apa Masuk MPL aja Gue seneng Riz Oh gara-gara lu udah Ceritain Lu main lu liat lah Lu main lu liat lah ya TNC tuh Ya TNC Emang udah reset dari lama Riz Tim-tim lama kan itu dia Kayak liquid Udah winter kayak gini sih Alpanya gak bisa diapapain ya Ya logiknya kayak kata KB Kosong win aja masih kaya Iya lah itu poinnya gak sih Riz Ambil Wolf Iya bener-bener Iya kan Lah Bayangin guys Coach yang di hire aja juga Coach yang udah kayak dari lahir Coach Wolf Ini game PC Mereka game PC Pokoknya kalo lu Esport ada game PC Itu duitnya udah banyak guys Karena game PC gajinya terlalu tinggi kok Iya co Marco Kalau ini kebawah sampe menit 15 guys Rora harus hati-hati guys Soalnya ada Natan Wih itu dia Kayak Favian dia Langsung ke belakang guys Langsung aktif fotonya co Lumayan siris Inpo nya disini gak bisa perang co Domainnya Apa tetep dipaksa ya Dipaksa Final lower BO7 guys Paya ini sistem baru mereka Ya Ogwen dapet posisi Mau ngekick siapa deh Tapi ada purify guys Gak bisa co Kalau mau kick renege-nya aja gak sih Langsung bers renege-nya Apakah gue salah Be Gue kan pernah ngomong kan Matilda sama Aurora Satu tim gue gak suka Terus Aurora sama Matilda juga Gue gak suka Kalau misalnya musuh Gak suka ada di Aurora nya Pokoknya Aurora nya sih Kayaknya lo nya Masalahnya sih Mendingan pack sana gak sih Kayak mungkin lo tuh Kayak ngerasa Kalau Aurora tuh bukan Tipikal hero yang Cocok sama hero jalan-jalan kali Gak juga guys Kalau dipikir-pikir Ya disini emang Kanan tau gitu loh Dia bakal diloncat-loncatin Jadi dia bawa Aurora juga Kalau emang dia mau buka Ya ada gatet follow up nya Buat ininya Buat ininya bener-bener Iya Kalau ditabrak ya dia Frigid Glacier Opini gue aja Opini guys Referensi guys Nah karena ada item rom Dire hit Yang tidak aktif Itu gak aktif guys Itu gak aktif guys Itu masih nol Pasti tabungannya Thank you fans RRQ dan Skylar Ya cebannya ya TNC sudah melekat di KB Kedamain itu bersama dengan TNC ya Itu orang-orang yang udah ikhlas ya Be Iya orang-orang yang udah ikhlas guys Coba deh nanti deh Fans-fans EVOS Kalau misalkan mungkin Kalian gak lolos playoff nya 5 kali kayak TNC gitu Kalian pasti bakal ikhlas kayak gue Nontonnya juga ketawa gitu Bukan nonton sedih Nggak nonton gak marah Nggak sedih Ketawa guys nontonnya Karena terlalu waduh sih Itu kalau TNC guys 5 kali berturut-turut Kagak lolos playoff Kok-kok picknya 500 ribu Ayo Saatnya gak sih Flap Loncat Terus Langsung balikin Lordnya Mati gak Be? Nggak Jangan Kalau mati bener lu 3 langsung Gini-gini Gini-gini Konsepnya disini rata Rata Terus langsung endgame ya Langsung endgame ya Hah kok bisa endgame gitu kan Apakah duet couple Bakal pimpin alpha musim depan Huh? Duet couple siapa tuh? Pimpin alpha season depan Be Hah? Kemarin ini tuh kan Blackly juga di comeback itu kan Gara-gara dapet Lord Iya gara-gara dapet Lord Langsung di strike plus gitu Di commit tuh dari Sapir Ya AP brand lah guys Kayak biasa Mereka kalau 50 Apa? Kayak 40-60 gitu Mereka tuh 40%nya Musuhnya 60% dapet gitu loh Opportunity-nya buat objektif Pasti dilepas Gak mau mereka Dia juga beranap dari Nathan guys Dia Kenapa gak mau di kontes tadi Dia main di high ground aja kita Karena kalau Nathannya Out of posisi dikit Itu ubrug bener-bener Matilda Ubrug bisa itu Makasih Soalnya kanan yang apa Not welcome Belum terlalu bisa nutup si Nathannya Cuali badannya bisa nutup Nathannya baru Belum ada item Nah Flap pasti mati guys Mati 3 terus endgame Gak gitu ya Riz Semoga ya Gak sih masih ada Nathan Riz Kayaknya ke Lordnya ke defense Gini antara kiri nge endgame Kanan nge endgame Yang penting Flap mati 3 udah Deal Wuh Red 3 Basko bas player Loh ada di Flicker Hmm Flapnya mati Mati flapnya Wah endgame pas banget GG Bang Herman Kuncinya adalah Eddie guys Eddie Yang ternyata memicu Tadi purify nya Biar recall ulang markonya Gak ada bilang 4 Gokom ya ibrah